Ada warna kuning juga, warna hijau juga Ternyata dia punya warna-warni gitu Ternyata dia punya warna kuning juga Biasa banget dimana dia mampu menyerang Mampu menembak ya Menembak pokoknya dengan waktu yang begitu sangat cepat guys Nah seperti apa sih helikopter yang akan dibuat sama Rusia ini guys Yang dibilang misterius helikopter So kita langsung aja lihat yuk guys Let's get started, here we go Keren banget guys ya Bisa ini So nice The United Engine Corporation, UEK Within the State Tech Corporation, Rostec Plans to create an aircraft version of the VK1600V engine developed for helikopters Jadi desainnya ini dibuat oleh perusahaan yang masih bagian dari Masih dari United Engine Corporation guys Keren banget cuy Untuk desainnya ya Untuk desainnya ya Bedar-beda spesial helikopter Nanti warnanya ini menarik loh guys Warna putih Designs of the carrier system But only one of them became classical And subsequently received significant development Other solutions Providing for different options for the propeller drive Blade designs, functions, etc. Could not compete with it Often, such an outcome of a bold project Was due to objective shortcomings and problems The classical helicopter scheme Provides several fairly simple solutions Yang jelas nih helikopter akan melakukan Monoper yang luar biasa guys Ini bakalan keren banget nih ya Helikopternya Wow Tapi mirip sama helikopter Mi-24 gak sih guys Oh oke Kalau yang putih tadi agak berbeda ya Ini ilustrasinya guys Jadi seperti itulah Kira-kira Tapi kemampuannya Begitu luar biasa Back in the 30s The idea of a rotor with a jet drive Appeared almost simultaneously in several countries Such a propeller is not connected to the engine inside the fuselage And accordingly Does not force it to rotate in the opposite direction Wow The jet rotor is distinguished by the presence of its own engines at the tips of the blade Ini bakalan ya Benar-benar menarik Untuk para negara-negara lain juga ingin memiliki helikopter ini gak sih guys Karena kemampuannya didesain sedemikian Berbeda dengan Yang jenis-jenis helikopter sebelumnya gitu Cuma satu sih kelebihannya itu Ya apa Lebih dari ini sih Kecepatan serangan tembakannya gitu guys Ini berdasarkan apa yang aku tangkep ya guys Itu drone ya Nah ini helikopternya Aduh keren banget cuy Nah kalau United Engine Corporation ini memang Perusahaan yang bikin apa Mesin-mesin pesawat gitu lah guys Besar luar angkasa Ah military update Which requires transmission and sealing means On the blade itself It is necessary to place an engine of one kind or another Which imposes new requirements on its design Building a robust design with these capabilities proved to be too difficult And the expected benefits could not justify the effort In the 30s A so-called scheme was proposed Synchrocopter This concept proposes the use of two two-bladed rotors The hubs of which are placed at a minimum distance with the camera output The propellers must rotate towards each other And the special design of the gearbox Excludes the overlap of the blades The synchrocopter carrier system is capable of creating the required lift And providing flight with the same modes as the classical system It has the advantage of being able to increase the overall thrust and lifting capacity And the expansion of the thrust vectors increases stability and hovering in other modes In this case, the reactive moments of the two propellers compensate each other And eliminate the need for a steering system However, synchrocopters are not widely used In the 30s, such equipment was produced by the German company Flettner And since 1945 this topic has been dealt with in other countries The helicopter of the American company came into aerosystems is the best This is the best This is the best This is the best This is the best But then the direction Now there is only one sample For all the time No more than 400 to 500 Serial machines of this class were built The main disadvantage The main disadvantage of the propellers The complexity of the gearbox Tapi kayaknya cuma hanya untuk co-pilot Eh, hanya untuk pilotnya saja guys Tapi di sebelahnya tadi Itu nggak ada yang untuk co-pilotnya ya Kemungkinan ya, helikopter ini hanya untuk single driver gitu Berarti ini hampir sama kayak jet gitu ya kan Kalau misalnya cuma satu apa Satu yang mengemudinya gitu Wow It's a very very nice guys It's a very very nice guys Ada warna kuning juga Warna hijau juga Ternyata dia punya warna-warni gitu Ternyata dia punya warna-warni gitu ya kan Terima kasih Terima kasih Helikopter Ternyata dia punya warna-warni gitu ya kan Wow Keren-keren cuy Lagi-lagi Rusia membuat gebrakan baru di dunia permiliteran guys ya Dan kali ini tuh yang bakalan dia buat adalah helikopter misterius Yang punya serangan yang begitu cepat banget Ya guys, hanya dikendalikan sama satu Hanya satu pilot gitu Dan hampir mirip kayak jet ya jatuhnya Oke So, gimana guys menurut kalian Kalau kalian suka juga dengan video ini Kalau aku suka banget loh guys Sama penampilannya itu keren banget cuy Tadi ada warna merah Ada warna pink ya Pinknya itu pink yang Apa ya Cream gitu Tapi lebih kayak pink tua gitu Tapi bagus banget ya Terus ada warna kuning Warna hijau juga Warna putih Apalagi ya Ah keren banget tuh So, gimana menurut kalian Kalau kalian suka juga guys ya Sama desainnya Mungkin sama kemampuan Dari helikopter tersebut Silahkan kalian berdo like ya And share di social media kalian Dan buat kalian yang pertama kali datang ya Baru pertama kali nonton video aku Jangan lupa guys Untuk supportnya dengan cara klik subscribe Oke, terima kasih guys Sampai jumpa lagi See you, bye Paka